Halo teman-teman semua bagaimana kabarnya hari ini semoga sehat selalu ya dimanapun kita berada Video kali ini teman-teman kita akan share analisa di EURUSD untuk minggu depan Tapi sebelum kita masuk ke analisanya teman-teman kita berbagi informasi kembali teman-teman Terkait dengan grand trading promo pada XM market Oke mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang tahu ya Nah ini kita infokan lagi bahwa festival yang diadakan oleh XM market masih buka sampai tanggal 30 November Oke langsung kita cek ke websitenya Untuk cara mudahnya masuk ke websitenya kita langsung klik link pada deskripsi video ini Oke ini kita sudah berada di website mereka kita langsung cek di bawah promo grand trading ini Nah ini teman-teman masih berlaku sampai dengan tanggal 30 bulan ini Oke kita langsung masuk ke syarat dan ketentuan yang harus kita capai teman-teman untuk mendapatkan tiket masuk ke undian tersebut Kita langsung cek syarat dan ketentuan yang berlaku ya Untuk mendapatkan 1 tiket undian ini kita wajib trading minimal 3 lot standar atau sama dengan itu 300 lot mikro Nah itu syaratnya untuk mendapatkan 1 tiket undian Jika kita sudah mencapai trading minimal 3 lot dan kita trading lagi teman-teman Minimal 1 lot saja kita sudah mendapatkan 1 tiket tambahan Jadi kita mendapatkan 2 tiket seperti itu teman-teman Jika kita sudah memenuhi di syarat pertama 3 lot Oke kita langsung cek untuk hadiah yang sudah disediakan oleh XM market ini Untuk hadiahnya teman-teman ini kita lihat hadiahnya cukup menarik Honda HRP ya Kita lihat hadiah kedua itu ada laptop gaming Asus Hadiah ketiga dan keempat itu ada iPhone Pro Max Hadiah ke 5 sampai ke 9 itu ada Vario 125 CBS Hadiah ke 10 sampai ke 11 ada Samsung Galaxy Z Hadiah ke 12 sampai ke 16 itu ada uang tunai sebanyak 3 juta rupiah Hadiah ke 17 sampai ke 25 itu ada uang tunai sebesar 1.500.000 rupiah Jadi cukup menarik untuk festival yang diadakan oleh XM market ini Nah bagi teman-teman yang ingin mengikuti promo grand trading di XM ini Silahkan di klik link di deskripsi video ini untuk mendaftarnya Oke sekarang kita langsung masuk ke analisanya Disini kita boleh masuk ke time frame weekly Kita melihat pola kendalistik terakhir Nah disini kita lihat ini masih kendal bullish ya Masih potensi kenaikan Sekilas juga kita melihat disini teman-teman adanya QM ya Ini sudah tidak asing ya bagi kita Disini ada QM cell Dimana pada area atas ini dia membuat higher high Sedangkan di bawah membuat lower low Jadi potensi kenaikan ini masih ada ya Sampai nanti dia ke John Bahu Kiri ini Nah ini Dimana kalau kita lihat ya di bawah kanan sebelah sini Disini masih ada ya area shadow ya Disini ya Nah ini Ini masih ada area shadow Dan kita perlu cek ini Area terakhir ini ya Karena disini juga masih ada shadow candlestick Dimana area shadow ini nanti Bisa aja nanti area supply atau area Resisten pada time frame kecilnya Yang jelas kita analisa saat ini pada weekly Potensinya harga membuat Bahu kanan ya di area ini Oke kita langsung masuk ke time frame daily Oke pada time frame daily Ternyata harga saat ini berada pada Area resisten ya Ini area resistennya Jika kita analisa area resisten ini Bukan area yang fresh ya Jadi disini dia sudah ada rejection Dan ini juga ada rejection Harga kembali naik Nah disini ada sisa shadow candlestick Oke kita akan lihat ini ke time frame H4 Nah pada H4 dia merupakan area supply Jadi kalau kita lihat secara detail Nah disini Harga saat ini Ini ternyata dia masih belum Masuk ya ke area supply tersebut ya Belum ke trigger itu Jadi masih fresh ya Nah disini teman teman Area ini menjadi penghalang untuk Naik ya Jika zone ini di break Maka harga sudah jelas Akan masuk ke bahu Kanan ini Jadi masih kuat potensinya Masuk ke bahu kanan ini Jika kita refine di H4 Ternyata area bahu kanan itu Merupakan area resisten di H4 Dimana resisten ini masih fresh Jadi ini merupakan area Yang bagus ya untuk kita pantau Mengambil selnya nantinya teman teman Karena ini adalah bahu kanannya Oke sekarang Jika bahu kanan tembus Artinya setup yang di weekly tadi Itu belum fail ya Karena dia zone entry dari bahu kiri ini Sampai ke area kepala ini Jadi ini cukup luas area entrynya teman teman Tergantung nanti area zone yang mana Yang ada konfirmasi untuk selnya Maka zone itulah yang bisa kita gunakan Untuk melakukan open posisi sel Kita lihat disini teman teman Disini ada resisten juga Dimana resisten ini Jika kita lihat ini juga masih fresh ya Nah ini kita lihat lagi di atasnya Kita akan marking sampai ke area kepala Untuk area atas ini Kita coba ke daily ya Daily dia merupakan shadow candle Ini juga ada shadow candle stick Nah ini teman teman jadi ada Satu dua tiga empat Empat area yang masih fresh Dan bisa kita pantau untuk open selnya teman teman Oke jadi kita sekarang akan padukan ke Teknikal smart money concept Pada teknikal ini kita gunakan Satu time frame aja di H1 Saya pilih H1 Sekarang kita langsung cek area Hike yang sudah di break Nah kita lihat teman teman disini ada hike Hike ini merupakan hike yang sudah valid Kita coba cek ke sebelah kanan Eh ternyata ini sudah di break Jadi dia awalnya gagal Dimana disini hanya Sweep aja Dan disini dia sudah berhasil Nge close Body teman teman Nah ini Jadi inilah break of structure Terakhirnya di time frame H1 Sehingga kita bisa simpulkan untuk Bias saat ini masih buy Atau trendnya masih naik teman teman Sekarang kita tinggal cari hike yang valid Hike ini belum valid ya Pada time frame H1 Dia itu valid ketika nanti dia sudah nge break Zone area fullback terdekat ini Nah jadi disini ada area fullback ya Ini cukup jauh ya Karena batas bawahnya adalah zone ini Nah jika seperti ini teman teman Kita analisa dia masih ada potensi Untuk membuat hike yang lebih tinggi Dikarenakan juga dia belum masuk ke Area supply yang kita marking ini Jadi potensinya akan masuk ke zone itu Pasti ada respon Dan berpotensi dia akan membuat Fullback di area terdekat ini Di atas ini Sehingga fullbacknya bukan di zone ini Dan kita boleh cari di area atas ini Sekarang kita Akan marking teman teman Ketika hike nya sudah valid Ataupun Sudah membentuk hike yang baru Maka zone area ini sebagai zone entry untuk buy Yang bisa kita pantau nantinya Jika nanti dia sudah membuat fullback yang baru di atas Sehingga kita boleh gunakan zone area ini Menjadi area buy nya Jadi ini bukan Merupakan area Fullback nya kembali Kita nanti akan Cari di area atas Jika harga masih membuat Higher hike yang baru Sekarang kita akan refine ini ke M30 Pada M30 Dia di area ini ya Yang masih fresh ya Nah disini ada Area rally base rally Dimana area yang masih fresh Jadi kita disini ada Dua area Untuk entry buy nya Nah disini nanti tergantung daripada Konfirmasi yang muncul ya Jika tidak terkonfirmasi disini Berarti kita tidak boleh entry di zone ini Maka harga potensi Masuk ke Order block Terakhir ini Jadi disini pun kita Wajib menunggu konfirmasinya teman-teman Supaya Order block yang kita gunakan itu Benar-benar tidak Fail Benar-benar bisa membuat harga kembali aktif Oke sekarang Kita sudah pahami ya Bahwa Pada H1 Dia adalah bias buy Boleh kita Pantau area buy nya Di zone yang kita marking Jika ingin sell Kita juga sudah marking Pada Daily Atau H4 juga Untuk Area yang bisa kita pantau Mengambil Pomposisi sell nya Nah itu teman-teman Untuk analisa kita di Euro USD Satu minggu ke depan Oke Semoga mudah dipahami ya teman-teman Saya rasa ini cukup mudah Semoga bermanfaat Dan menambah wawasan Untuk kita semua Terima kasih Salam Profit Dan tetap semangat Terima kasih Selamat menikmati